Oke, terima kasih sudah bersama kita di sini Jam 2 lewat 3 jamnya saya Terima kasih sudah berkenan hadir Dan juga mengingatkan timnya yang dirasa perlu untuk hadir Hari ini kita akan sosialisasikan update challenge terbaru Yang mungkin banyak yang sudah dengar dari leadernya Dari email yang dikirimkan oleh Yang Living Indonesia Jadi program baru ini namanya Start Executive Elite Challenge Jadi ada kata-kata pendekatan start dan eksekutif Tapi pada intinya ini boleh disosialisasikan, dilakukan, diedukasikan Oleh peringkat apapun saat ini kakak-kakak semua Nah, sebelum kita mulai, saya kepo lagi nih Boleh ya saya tahu beberapa hal sebelum saya present hari ini Saya akan launch polling Minta tolong diisi dua pertanyaan saja Saya akan launch sekarang Oke, poll-nya sudah saya launch Boleh tolong diisi dua pertanyaan ini Semoga semua berkenan untuk isi Apapun kondisinya sekarang Jadi pertanyaannya sudah sejak berapa lama bergabung? Thank you sudah mulai mengisi Dan apa peringkat atau rangnya kakak-kakak semua saat ini Thank you loh, thank you banget Kenapa? Kenapa saya mempertanyakan ini? Supaya saya tahu persis audiensnya siapa Dan bisa mendeliver semua pesan yang harus disampaikan Sesuai dengan kondisinya kakak-kakak brand partner semua Thank you sudah 130-an yang mengisi Saat ini kita ada 228 Pertanyaan yang pertama Saya bergabung sebagai brand partner yang living sejak Silahkan diisi pilihannya Kurang dari satu bulan Sampai kurang dari lima tahun Mungkin ada yang lebih dari lima tahun Saya tidak bikin option-nya Terus pertanyaan berikutnya Apa rang saat ini? Saya akan counting down Thank you yang sudah mengisi 5, 4, 3, 2, 1 Oke, saya akan share Jadi ada yang masih kurang dari satu bulan Ada yang tiga bulan Paling banyak itu di bawah tiga tahun ya Di bawah tiga tahun paling banyak Eh ternyata yang di tempat kedua itu Di bawah satu tahun Kemudian untuk rang Antara distributor star dan senior star Beda-beda tipis ya komposisinya Lalu ada banyak eksekutif Yang kedua komunitas terbesar Ada silver, ada gold Dan leader platinum kita juga Oke, semoga semua sudah melihat Apa hasil dari polling hari ini Dengan penekanan-penekanan Yang nanti akan kita sampaikan bersama Nah Ada dari Agro Plaza juga Cikarang dan dari hati yang terdalam Thank you loh Terasaannya dari hati yang terdalam ya Bu Susi Oke baik Apa sih elite program Elite program ini memberikan penghargaan Walaupun terlihatnya untuk dua rank saja Tapi semua rank tentunya sangat bisa terlibat Yang pertama untuk upline atau team support Yang saat ini berperingkat eksekutif Yang kedua kita memberikan penghargaan kepada Grand partner berperingkat new star silver ball Oke Program elite itu seperti ini Kemudian bagaimana pertanyaan selanjutnya Gimana caranya untuk mencapai Yang pertama Grand partner eksekutif Dan patternnya juga eksekutif Jika punya dua star elite di bulan tertentu Selama periode kualifikasi Akan dapat bonus senilai 500 ribu Oke Nah Yang kedua Gimana caranya untuk capai star elite Semua brand partner baru Yang memenuhi kualifikasi star silver ball Bulan pertama Juga akan mendapatkan bonus senilai 500 ribu Mau masih pegangan atau mau mencerna Kita lanjut dulu ke slide berikut ini Jadi intinya Eksekutif elite itu tugasnya adalah Menciptakan star elite sebanyak-banyaknya Oke Menciptakan star elite sebanyak-banyaknya Yang ada di bawahnya dia Apakah dia enroll sendiri Ataupun di enroll oleh brand partner lain Tapi semuanya ada di bawahnya dia Di timnya dia Ya sebanyak-banyaknya Tidak ada batasan sebanyak-banyaknya Sedangkan star elite Merupakan brand partner baru Yang bisa mencapai star silver ball Sesuai timeline challenge Di bulan pertama Maka dia akan mendapatkan sebutan star elite Nah Eksekutif elite Ini adalah Rank terakhir di tahapan Membangun fondasi bisnis Ya kan Once nanti dia suatu hari Mencapai silver Maka dia disebut leader Nah sebelum tahapan itu terjadi Yang living ingin Menciptakan pola Habit Kemudian mengedukasikan Tentang bahwa Yang namanya bisnis MLM Seperti yang living Itu harus dilakukan bersama-sama Secara tim Ada pendelegasian Pembagian tugas Gitu ya Nah ini dilakukan Sejak eksekutif Makanya kita memberikan penghargaan Kepada eksekutif Yang berhasil menciptakan star elite Sebanyak-banyaknya Di enroll Diedukasi tentang produk Tentang PEP Tentang OLRDT Tentang Skincare Tentang Bloom Collagen Tentang Ningsia Ya kan Diedukasi tentang produk Sebanyak-banyaknya Diedukasi tentang bagaimana Sharing produk Yang sudah digunakan Melalui sosial media Ataupun secara offline Sudah Kembali Ciptakan star elite Berikutnya Repeat Gitu ya Nanti saya akan highlight Kenapa star Kenapa star Nah Setiap star elite Yang berhasil mencapai Star silver bond Di bulan pertamanya Akan mendapatkan bonus Senilai 500 ribu Oke Nah kemudian Untuk eksekutif elite nya Jika Dia berhasil Menciptakan Setiap kelipatan Dua star elite Akan mendapatkan bonus Sebesar 500 ribu Oke Sampai disini Saya mau tanya dulu Semua mengerti gak Boleh saya dapat Tiga Empat respon Di slide ini Semua udah ngerti gak Tugasnya masing-masing Apa Ngerti 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 Baik Ngerti ya Kalau ngerti kita lanjut Kalau enggak kita stuck disini Thank you Muria sekali Responnya Nah Jadi eksekutif elite Yang gimana Requirementnya Brand partner yang living Berperingkat eksekutif Selama durasi program elite ini Di Desember Januari Februari 2022 Terus Dia punya Minimal Dua star silver bond Baru Di bulan pertama Dan akan diperhitungkan Setiap kelipatan dua Oke Akan diperhitungkan Setiap kelipatan dua Lalu Eksekutif tersebut Harus Men-enroll Satu brand partner Baru Minimal Bergabung Dengan produk 100 PV Bisa PEP Atau produk lain Desember Januari Februari Nah Selanjutnya Memiliki order pribadi Minimal 120 PV Tadi saya lihat Cukup banyak ya Kakak-kakak yang eksekutif Iya Ini dimulai di Desember 2021 Januari 2022 Februari 2022 Oke Jadi Kalau eksekutifnya Sudah mengorder Di angka 120 PV Kenapa gak IR Kalau udah IR Kenapa gak early bird Ya Jadi Ini syarat untuk eksekutifnya Oke Lalu syarat untuk Star Elite-nya Pastikan setiap Ada brand partner Yang baru bergabung Baru di-enroll Itu bisa Melalui edukasi Tentunya Melalui edukasi Penggunaan produk Melalui edukasi Compensation plan Tahap awal Dia berhasil mencapai Star bulan pertama Dengan kualifikasi Silver bound Oke Jadi Ini dua kelompok Ini ngerti gak Si eksekutif Harus bagaimana Si star elite Bagaimana Boleh saya dapat Empat lima respon lagi Thank you Bu Ratna Boleh saya dapat Respon lain Paham ya Sederhana ya Oke Luar biasa Luar biasa Ini yang hebat Si leadernya Kenapa Kenapa kita bicara Tentang rank star Karena Star itu adalah Peringkat awal Yang ada di Compensation plan Yang living Lalu star ini Juga merupakan Dasar dari Struktur Fondasi bisnis Seorang Brand partner Yang living Gitu ya Kemudian Star elite nya itu Gak harus yang kita Enroll pribadi Kalau kita eksekutif Semua brand partner Baru yang ada Di bawah itu Bisa kita edukasi Bersama dengan Enrollernya Oke Mungkin Enrollernya Belum Eksekutif Tapi kita bisa Tunjukkan Cara mengedukasinya Bisa Menduplikasi Bisa Memberitahu Materi-materi Apa yang sebaiknya Diinfokan Mengedukasi Bersama-sama Bagaimana cara Login ke VO Ini pertanyaannya Udah luar biasa Kenceng banget Tenang Ketik aja Apa yang ingin tanyakan Mudah-mudahan Di selesai selanjutnya Akan terjawab Oke Jadi program Star Eksekutif Dan star elite ini Akan berlangsung Selama Desember 2021 Januari-Februari 2022 Oke Jadi Karena struktur Itu adalah Brand Partners Game Itu fieldnya Teman-teman Brand partner Itu Yang membuat Bisnis ini Dinamis Yang membuat Proses edukasi Produk Menjadi Semakin Berwarna Untuk setiap Tim Ataupun Komunitas Oke Kemudian Saya mau refresh Saya mau refresh Tentang Dua peringkat Untuk eksekutif Maupun star Ya Sekalian deh Senior star juga Nah eksekutif ini Di yang living Apapun peringkatnya Untuk mendapatkan Semua bonus dan komisi Angka psikologisnya Adalah di angka 100 PV pribadi Oke Nah untuk eksekutif Harus punya 4000 OGV Kemudian Harus punya dua led Minimal 1000 OGV Oke Ini adalah Compensation plan Yang common Untuk star Selagi dia punya 100 PV dan 500 OGV Maka dia Jadi star Dan ini Tidak ada Batas waktunya Yang living Memberikan Booster Melalui Melalui Yang namanya Program Silver bound Oke Program silver bound Dimana Syarat untuk OGV dan PV Pribadinya sama Untuk star Ya Sama-sama Harus punya 100 PV Pribadi 500 OGV Kemudian Untuk Semua brand partner Yang sejak awal Tertarik membangun Bisnis Kita bisa Ajarkan sejak awal Artinya Secara psikologis Tidak ada Orang yang Tidak happy Kalau Diajarkan Bisa mendapatkan Bonus atau Komisi Sesegera mungkin Sejak dia bergabung Dengan yang living Ya Nah Untuk star silver bound Ada tambahan Kualifikasi Yaitu Selain punya 500 OGV Total Minimal Dia harus Membentuk Dua kaki Dimana Setiap kaki Minimal Masing-masing Punya 200 OGV Oke Jadi Bedanya Star Yang biasa Sama star silver bound Itu Itu Jadi Untuk Kualifikasi star elite Dia harus Achieve star silver bound Dengan Dua kaki Masing-masing 200 OGV Dan 500 OGV Total Kemudian Akan dapat Bonus star silver bound Jika berhasil Mempertahankan ini Dua bulan Berturut-turut Oke Kita lihat Di sini Silver bound Bonus Star Ya Syaratnya Si andanya Harus punya 100 PV Pribadi Lalu ada 500 OGV Total Dan si anda Memiliki Dua leg Di sini Benny dan Hasty Dengan minimal 200 OGV Masing-masingnya Seperti ini Yang harus kita Ajarkan Sejak awal Kepada setiap Brand partner Yang baru Bergabung Sekali lagi Pola edukasi Setiap Leader Setiap Team Itu kan punya Pola edukasi Yang khas Yang unik Nah Ini tentunya Harus disertai Dengan edukasi Produk Bagaimana Menghabiskan produk Secara efektif Dan efisien Serta bermanfaat Semua orang happy Ketika menggunakan Produk Menggunakan Oil Gitu Jadi Ini bisa Diajarkan Seiring Sejalan Nah Kita lihat Brand partner Yang baru Dienroll Di bulan Oktober Yang lalu Oke Semua brand partner Yang baru Dienroll Di bulan Oktober Yang lalu Dan seterusnya Sebenarnya Punya waktu Dua bulan Kualifikasi Silver bound Artinya Kalau kita ambil Contoh di Oktober Maka Si brand partner Ada ini Punya waktu Sampai Desember Untuk Achieve Star Silver bound Dengan struktur Seperti Yang kita lihat Sama-sama ini Nah Jika Di Desember Si Anda Menjadi Star Silver bound Maka Si Anda Berhak Memenuhi Kualifikasi Star Elite Ok Baru bulan Pertama ini Nah Untuk bonus Star Silver bound Sendiri Si Anda Jadi Star Silver bound Di Desember Kemudian Dia berhasil Mempertahankan Star Dengan Kualifikasi Silver bound Lagi Di Januari Maka Dia berhak Untuk Mendapatkan Bonus Star Silver bound Nah Program Star Elite Akan Memberikan Kesempatan Kepada Si Anda Di Desember Di bulan Pertama Dia Achieve Star Silver bound Langsung Mendapatkan Bonus Star Elite Sampai Di sini Bisa Dipahami Nggak Teman-teman Sekalian Nanti kita akan Lihat Star Elite Dari mana Dari mana Dari bulan Apa Kita pelan-pelan Paham Paham Yes Ini semacam Booster Untuk semua Brand partner Yang baru Bergabung Yang interes Untuk Menjalankan Bisnis Dan Segera Mendapatkan Bonus Kalau Pertanyaannya Apakah Harus Mempertahankan Kalau Dia Nggak Mempertahankan Dia Nggak Dapat 25 Dollar Dia Cuma Dapat Star Elite Saja Kalau Sudah Achieve Satu Kali Gimana Menurut Teman-teman Sebaiknya Dipertahankan Lagi Di Januari Biar Bisa Sapu Bersih Dapat Star Elite Dapat Star Silver Bonus Oke Kemudian Kita Lihat Tadi Saya lihat Sudah Ada Pertanyaan Ini Yang Di Enroll Kapan Kakak Indri Kita Lihat Mulai Dari Yang Di Enroll Oktober Skenarionya Oktober Ini Punya Waktu Sampai Desember Punya Waktu Sampai Desember Untuk Mencapai Star Silver Bound Di Mana Program Elite Baru Dimulai Oke Nanti Silahkan Bikin Report Di VO Saya Di Tim Saya Ada Eksekutif Berapa Di Tim Saya Siapa Aja Beran Partner Baru Yang Di Enroll Oktober Untuk Kemudian Diedukasikan Tentang Program Elite Ini Karena Mereka Punya Waktu Sampai Desember Nanti Untuk Mencapai New Star Silver Bond Bulan Pertama Pertahankan Pertahankan Dua Bulan Berturut Untuk Mendapatkan Star Silver Bond Yang 25 Dollar Yang Living Kemudian Yang Dienroll Di November Yang Dienroll Di November Itu Punya Dua Skenario Oke Punya Dua Skenario Star Elite Tentunya Satu Kali Ibu Rosa Karena Star Silver Bond Bonus Itu Cuma Bisa Dicapai Satu Kali Ya Jadi Gimana Kalian Dienroll Sebelum Berarti Dia Punya Timeline Untuk Achieve Star Silver Bond Selamat Lamat Di November November Ini Belum Berlangsung Program Elite Jadi Kita Akan Take Attention Kepada Mulai Dari Yang Dienroll Di Oktober Karena Dia Punya Timeline Sampai Desember Selamat Lamat Untuk Kejar Star Silver Bond Oke Kita Kembali Ke Yang Dienroll Di November Yang Dienroll Di November Punya Dua Kemungkinan Dia Bisa Selamat Lambat Untuk Achieve Star Silver Bond Bulan Pertama Di Januari Atau Secepat Cepat Di Desember Ini Dia Eligible Untuk Star Elite Dan Pertahankan Dua Bulan Untuk Mendapatkan Bonus Star Silver Bond Lanjut Yang Dienroll Di Desember Nanti Kita Bicara Tentang Masa Depan Dienroll Di Desember Itu Juga Punya Dua Kemungkinan Dua Skenario Selamat Lambat Di Februari Dia Achieve Star Silver Bond Bulan Pertama Nanti Di Maret Jangan Lupa Untuk Pertahankan Kembali Biar Dapat Bonus Star Silver Bond Yang Dok 5 Dollar Kemungkinan Kedua Skenarionya Yang Dienroll Di Desember Mungkin Di Januari Dia Bisa Langsung Berkat Edukasi Yang Kuat Informasi Yang Tepat Skill Skill Yang Diberikan Oleh Para Eksekutif Lidernya Maka Dia Di Januari Kemungkinan Juga Bisa Langsung Achieve Star Silver Bond Bulan Pertama Pertahankan Di Februari Untuk Mendapatkan Bonus Star Silver Bond 25 Dollar Oke Kemudian Di Januari Jika Dienroll Di Januari Kalau Mau Kejar Program Star Elite Maka Di Februari Harus Diupayakan Diedukasi Tentang Ini Kesempatan Terakhir Dia Untuk Mendapatkan Star Elite Artinya Harus Capai Star Silver Bond Bulan Pertamanya Di Februari Kenapa Karena Programnya Berakhir Di Februari Oke Nah Gimana yang Dienroll Di Februari Ya kan Berhubung Programnya Ini Hingga Februari 2002 Nanti Maka Jika Ingin Mengejar Ini Ini Kesempatan Terakhirnya Ada Di Februari Jadi Kakak Brand Partner Semua Udah Punya Bayangan Ya Mulai Dari Yang Dienroll Oktober Sampai Februari Nanti Dengan Pola-pola Seperti Apa Dan Timeline Seperti Apa Untuk Bisa Mencapai Bonus Star Elite Ini Kalau Dienroll Desember Langsung Jadi Juga Bisa Ya Dienroll Desember Langsung Capai Star Silver Bond Bulan Pertama Oke Jadi Benar-benar Yang Baru Ya Benar-benar Brand Partner Baru Yang Ini pertanyaannya Luar biasa loh Luar biasa Luar biasa Luar biasa Dua jempol Buat semuanya Kenceng banget Maksudnya Pertanyaannya Yang Yang masih Masa Fast Start Yes Yang masih Masa Fast Start Terus Kalau reaktivasi Bisa Bisa Tapi yang Minimal 24 bulan Sejak Dia Inactive Ibu Susi Ya Yang Minimal 24 bulan Sejak Dia Inactive Bukan Sejak Last Purchase Ya Oke 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 Yang ini Ngerti gak? Udah Ngerti? Di bagian Sini? Jadi Elite Bonus Ini Untuk Yang berperingkat Eksekutif Dan yang berperingkat Star Silver Bound Baru Paham? Bisa saya lanjut? Thank you Responnya So Tadi di awal saya bilang Eksekutif Elite itu tugasnya adalah Menciptakan Star Elite Sebanyak-banyaknya Setiap kelipatan 2 Ya Itu akan mendapatkan Bonus besar 500 ribu Kalau misalnya Ganjil Gimana? 3 Maka yang dihitung 2 Kalau misalnya 7 Maka yang dihitung 6 Oke Ini pasti jelas banget Kemudian Tadi saya bilang bahwa Eksekutif Elite itu Untuk brand partner Yang highest ranknya Eksekutif Dan di bulan itu Dia juga Pet rank Eksekutif Oke Apa yang terjadi? Jika Saya Pet ranknya Eksekutif Tapi Saya pernah Achieve silver Di Desember, Januari, Februari itu Saya Pet ranknya Eksekutif Tapi saya Pernah Achieve silver Di bulan Juni yang lalu Gitu kan Maka Dia gak eligible Karena di sistem Akan terbaca Highest ranknya Dia silver Dia udah jadi silver Gitu Oke Kemudian Gimana saya Highest rank eksekutif Pet rank eksekutif Tapi saya punya satu Star Elite Maka dia gak eligible ya Karena kurang Dari dua Kemudian Kemudian ada Yang highestnya Eksekutif Tapi down rank Jadi senior star Di antara tiga bulan itu Dan dia punya star elite Dua sebenarnya Maka dia menjadi Tidak eligible Tidak eligible Tidak berhak untuk Mendapatkan Bonus eksekutif Elite-nya Karena dia Pet ranknya Tidak eksekutif Next Saya ini eksekutif Saya eksekutif Di Desember Saya masih Pet S Eksekutif Highest rank saya Eksekutif Eh di Januari Berkat dedikasi Dan komitmen Mengedukasi Tim saya Saya Naik Peringkat Jadi silver NRI ini New rank advancement Jadi silver Dan di bawah saya Saya punya Empat star elite Oke Masih Eligible kah saya Di bulan Desember Di bulan Januari Saya Naik rank jadi silver Saya masih Eligible untuk Dapat bonus Star elite-nya Ya kan Berhubung di Januari Saya udah Up rank jadi silver Di Februari Saya gak lagi Eligible Karena sistem akan membaca Saya udah jadi silver Tapi Yang Januari Saya masih Berhak untuk Mendapatkan Bonus eksekutif Elite saya Di bagian ini Kakak-kakak semua Udah ngerti belum Paham Thank you Bu Silviana Boleh saya dapat Dua respon lagi Ngerti ya Jadi Make sure Masalah down rank Dan up rank-nya Di sini Ini games-nya Ada di sini Oke Saya lanjut Ke slide Berikutnya Contoh pertama Sama-sama kita simak Saya eksekutif Saya eksekutif Ke depan Gak harus satu level Nanti Nanti ada contohnya Jelas banget Kita lihat dulu Contoh-contoh ini Kemudian kalau eksekutifnya Berurutan Gimana Siapa yang Berhak Mengklaim ini adalah Star Elite miliknya dia Yang terdekat Yang terdekat Dengan si Eksekutif Elite-nya itu yang Jadi dia punya Terus Yang ini gimana Dari kaki yang lain Oke Dari kaki yang lain Silahkan Dicreate Diciptakan Diedukasi Oke Contoh yang ketiga Ini di dunia nyata Terjadi ya Ada eksek Tim partner-nya Upland-nya eksek Tapi Non-YLID Di market lain Terus pas lihat Di atasnya Silver-nya Juga dari market lain Nah yang ini Eksekutifnya Dari market Indonesia Ini Ini gak ada yang Eligible ya Ini yang gak ada Eligible secara sistem Karena dianggap Ini diedukasi Oleh Yang ada di market lain Oke Ini game So That's the game Kemudian Ini mirip ya Ini mirip dengan Posisi yang terbalik Ini eksekutifnya Yang langsung Di bawah star elite-nya Ada di market Non-Indonesia Di atasnya Menjadi gak eligible Untuk mengklaim Atau menghitung ini Sebagai star elite Yang ini jelas gak Contoh ketiga ini Berhubung Kita berdekatan Dengan negara tetangga Yang juga ada Yang living-nya Ngerti ya Jelas Thank you Thank you Kita lanjut Ke contoh keempat Oke Ini ada dua star elite Lanjut Baik Bolivia Ini ada dua star elite Di atasnya ada silver Ya Kalau ada silver Yang Langsung Terhubung dengan star elite Di bawah timnya dia Ini juga gak bisa dihitung Oke Dia dianggap sudah jadi leader Udah Gak eksekutif lagi Dan ini gak bisa di pass up Kepada Eksekutif yang ada di atasnya Yang terdekat Oke Ini di cut Di sini Gak bisa diklaim oleh Siapapun Ya Karena ada silver di sini Kemudian Ini tadi pertanyaannya Bu Erma Emang harus level satu aja ya Enggak Berbagai level di bawah kita Selagi itu adalah eksekutif terdekatnya Maka itu menjadi Star elite-nya Si eksekutif ini Ibu Erma Ya Ini adalah contoh kelima Nah ini Yang silver putus di sini Yang dua star elite ini Bisa Dihitung sebagai Tim Star elite-nya eksekutif ini Oke Kemudian Ini Ini ada dua star elite Kemudian Di atasnya Ada Tim partner-nya Upland-nya Yang Bulan lalu itu eksekutif Bulan lalu Eh tapi bulan ini Dia downrank Senior star Apa yang terjadi Dua star elite-nya ini Akan di pass up Ke Eksekutif terdekat di atasnya Ya Akan di pass up Di eksekutif Terdekat di atasnya Nah kalau kita lihat Kondisinya di sini cukup unik Eksekutif terdekat di atasnya ini Merupakan New rank advancement Eksekutif Bulan lalu Maka dia menjadi Berhak Kalau ini Bulan lalu dia eksek Tapi dia downrank Kalau ini Bulan lalu dia new eksek Maka bulan ini dia menjadi eligible Untuk menghitung ini Oke Mulai pegangan Bumora Oke Hold on Ya Dek-dekan Lupus Kenapa Lanjut Contoh ke tujuh ya Contoh kelima Balik Oke Ini Kenapa Ibu Ayu Ya Ini boleh berbagai level ya Sampai ke bawah Nanti ada banyak contohnya di bawah Tenang Hari ini kita pegangan bersama-sama Levelnya bisa turun Yang mana Level 5 Contoh kelima ini kan Levelnya turun Oh maksudnya Star elite-nya Iya Bisa kekedalaman Bisa melebar Oke Baru saja dijawab tadi Plannya masih senior star Apakah new star silver bond Tetap dapat elite bonus Jadi Sekali lagi Eksekutif elite Sesuai namanya Hanya untuk yang eksekutif ya Silver bondnya Harus pertama kali Di Desember Atau Di Januari Atau Di Februari Tadi ada contohnya ya Level eksekutifnya Selamat-lamatnya Di November ini Karena harus Eksekutif eksis Selamat-lamatnya Di November ini Jadi Jika Kakak-kakak semua Punya senior star Di timnya Informasikan untuk Mengupayakan Menjadi Eksekutif Di November ini Tidak harus Kualifikasi silver bond Ya Alhamdulillah Kalau bisa qualified Eksekutif silver bond juga Kalau Appline-nya belum Eksekutif New membernya Meski memenuhi Star elite Maka akan Dihitung Untuk eksekutif Di atasnya lagi Tahun lalu Udah eksekutif Bisa ikutan Bisa Berarti Start bulan November ini Selamat-lambatnya Capai eksek November ini Kalau misalnya Capainya Kalau misalnya Capai eksekutifnya Di Desember Maka dia akan Eligible untuk Eksekutif elite Di Januari Kalau pernah silver Sekarang Downline eksekutif Tidak bisa Karena di sistem Dia terdaftar sebagai Silver Highest rank-nya Ya Highest rank eksek Lalu down rank Down rank Dan November Eksek Qualify Iya Make sure Di Desember Januari Februari Dia juga Pets eksek Ada lagi Kalau masih star Tidak bisa ikutan Nanti saya akan Bahas tentang ini Dia tidak bisa ikutan Program ini Tapi ada banyak hal Yang bisa dia lakukan Ibu Novi Oke saya lanjut ya Ke slide berikutnya Bertubi-tubi guys Ini contoh Ketujuh ya Contoh Ketujuh Upland-upland silver Ke atas Tidak bisa dapat Star elite Sekali lagi Star elite ini Untuk brand partner Baru Eksekutif elite itu Untuk brand partner Aksis Upland-upland silver Ke atas Bisa melakukan apa Nanti saya kasih tahu Oke Jadi eksekutif yang Aksis pun Di November ini Harus tetap Pet SE ya Selama program Elite Di Januari Desember Dan Februari Harus tetap Pet SEksek ya Itu kualifikasi Utamanya justru Kalau bulan ini Gak hit eksek Bulan Desember Gak bisa dapat Eksek elite ya Pertanyaan saya Highest ranknya apa Ibu Ivani Kalau highest ranknya Eksekutif Di November Dia down rank Senior star Tinggal make sure Di salah satu bulan Atau di bulan manapun Desember, Januari, Februari Dia pet SEksek lagi Julie pernah hit eksek Oke Tinggal make sure Di Desember, Januari, Februari Dia pet SEksekutif Oke Kalau dari Ibu Siska November ini Jadi member baru Dan sudah langsung star Pertama di November juga Apakah bisa ikut Novembernya jadi star aja Atau star silver bound Kalau dia jadi star aja Dia masih punya timeline Untuk star silver bound Di Desember Oke Oke Bisa kita lanjut Ke slide berikutnya Atau masih mau tanya-tanya lagi Lanjut Baik Kakak epa Oke Contoh ketujuh Contoh ketujuh ini Ada dua star elite Di bawah sini Di atasnya ada Seseorang yang Highest ranknya Eksekutif Tapi dia down rank Senior star Apa yang terjadi Star elite-nya Akan di pass up Kepada eksekutif Elite terdekatnya Oke Saya go through Slide dulu aja ya Saya takut gak kelar Oke Ini akan di pass up ya Kalau ada yang Down rank star Kalau ada yang Down rank star Ini akan di pass up Ke eksekutif Elite terdekat Ya Ini kan contohnya Seperti ini Mungkin disini Gak ada eksekutifnya Tapi adanya di Dua level di atasnya lagi Maka itu menjadi Miliknya dia Yang dua level di atas itu Saat ini dia Down rank Setnya Oke Kemudian Contoh ke sembilan Yang tiga wajib Perhatikan eksek Mulai dari November Dan seterusnya Betul Borista Contoh ke sembilan nih Ada dua star elite Disini Tim partnernya Uplandnya Down rank Senior star Sudah pasti dia gak Eligible Dilihat lagi di atasnya Baru up rank juga Di bulan ini Jadi eksek Dia belum eligible Kapan dia eligible Bulan depan Dengan catatan Dia maintain rank Eksekutifnya Oke Karena dia dianggapkan Ini new Eksek ya Lalu Lihat lagi di atasnya Eh ada eksekutif Ini menjadi miliknya Yang paling atas Yang dua di bawah ini Oke Jadi Ini kalau bulan depan Dia Pet as eksek Bisa dapat gak? Bisa Dari new star elite Yang lain Ya New eksek Kalau November ini Dia achieve Di Desember Dia eligible Ibu Ain Terus kalau new ekseknya Di Desember Dia akan eligible Di Januari Contoh tujuh Misalnya Down rank senior star Dengan dua star elite Di atasnya Ada existing eksek Automatifus Up ke existing eksek Atau hanya NRA eksek Yang existing Yang existing Yang ngedapet ya ibu ya Yang new Akan eligible Bulan depan Tidak ada trackernya Tidak ada trackernya Karena ini hanya tiga bulan Beda dengan Silverbone Apa yang harus dilakukan? Create report Di virtual office Gimana caranya Ada trainingnya di youtube Boleh oprek-oprek juga Virtual office-nya Kita masih punya banyak waktu Karena ini nanti Mulai berjalan Di Bulan Desember Recordingnya bisa lihat di mana Di youtube yang living Indonesia Seperti biasa Ibu Manilin Oke Lanjut contoh ke sepuluh Ada dua star elite Kemudian ada exec di atasnya Tapi Ordernya cuman 100 PV Tadi di depan Saya sampaikan bahwa Minimal order Eksekutif Elite itu Harus 120 PV Sehingga dia jadi Nggak eligible Ya Lihat lagi di atasnya Ada eksekutif juga Eh tapi Dia nggak Endrol satu new brand partner Karena tadi Eksekutif elite itu Highest rank Eksekutif PS eksekutif Order minimal 120 PV Dan Mengendrol satu Band partner baru Di bulan itu Karena kedua-duanya Nggak Eligible Maka Si star elite ini Menjadi Dihitung Untuk Eksekutif elite Di atasnya lagi Di dunia nyata Ini bisa terjadi ya Jadi Minta tolong diperhatikan Requirement-nya apa saja Untuk eksekutif elite Supaya Tidak Terjadi Pass up Ke eksekutif Berikutnya 120 PV Iya Untuk eksekutif elite Tadi di slide awalnya Mungkin Ibu terlambat masuk Oke Contoh 11 Contoh 11 Ini adalah Dua star elite Yang Tim partner-nya Atau aplank-nya itu Bulan lalu sih Eksekutif Tapi bulan ini Aprang jadi silver Oke Maka di bulan ini Dia masih Eligible Untuk Mendapatkan bonus Eksekutif elite-nya Misalnya ini di Desember nih Ya Di Desember Si eksekutif yang disini Aprang jadi silver Di bulan Desember Dia masih eligible Untuk mendapatkan Bonus Sebagai eksekutif elite Dari dua star elite ini Di bulan depannya Dia udah gak eligible lagi Di Januari Oke Oke Sekarang kita main Tebak-tebakan Mau nafas dulu Atau ada yang mau ditanya dulu Sebelum kita main Tebak-tebakan Studi kasus Highest rank Senior star Kalau hit new rank Di bulan Desember Di Desember Ada dua star elite Dia belum eligible Ibu Indria Dua star elite-nya Menjadi Eksekutif di atasnya lagi Bulan Januari Nanti dia akan Eligible Jika di bawahnya Dia menciptakan Star elite lagi Napas dulu Yang mau minum Minum dulu Silahkan Slide-nya akan Ditaruh di VO Iya Share Di-share di VO ya Ini filenya Videonya nanti akan Di-share di Youtube Dari Ibu Aulia Ibu Berarti yang senior star dan star Bulan ini Diupayakan eksek Begitukah Iya Tepat sekali Dan bulan Desember Harus eksek lagi Supaya dapat Eksekutif elite Oke Star elite itu Untuk new star-nya Eksekutif elite itu Untuk eksekutif Yang punya Sejumlah star elite Hei Sudah mulai Taham semua Kita mulai Tebak-tebakan Boleh saya dapat Klu Dari Satu atau dua orang Bisakah kita mulai Sudi kasusnya Cus Oke Nah Yang jawab Seseorang teman saya Oke Oke Untuk si E1 nih Kita lihat nih E1 ya Kita lihat di pojok Kanan Slide saya Itu ada kode-kode Di dalam lingkaran Ya E yang merah Maka dia Brand partner Highest dan Paid S eksekutif Oke E yang merah Dia highest dan Paid S eksekutif Nih S1 dulu S1 ini punya Berapa Star elite ya Jadi semua star ini Kita assume Dia adalah Star silverbone Bulan pertama Semua star yang ada Di Diagram ini Semua adalah Star Bulan pertama Si S1 punya Berapa Star Empat Sepakat Benar Banyak yang benar loh S1 Empat star Silverbone Langsung dikali Yang memburat Nah Dua kali 500 ribu Amburat Dapatnya sejuta Lalu E2 nih Yang di atas dulu E2 punya Berapa star Elite Empat Kata Ibu Dian Ada jawaban yang berbeda Oh Semua jawabannya sama ya Iya E2 itu Punya Empat Star Silverbone Oke E3 Gimana E3 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 E2 Betul juga E4 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 Punya berapa Star Elite E3 E5 E5 Tapi cuma dapet 500 ribu Ya Benar E5 gimana E5 Yang warna orange E5 Dia PEDS Exact Tapi Highest silver Guys E5 E5 Gak dapet Karena silver Highestnya Iya Benar E5 Non eligible Walaupun dia Eksekutif Tapi dia Pernah Achieve silver Good job Guys Not eligible E6 E6 Ini yang pink Dia baru Up rank Eksekutif E6 Ya Gak dapet Dapetnya kapan Bulan depan Oke Eligiblenya Next month Bull up Baik E7 Di mana E7 E7 Punya berapa Star Silver bound Star elite Empat Benar Yeay Udah paham semua Yuk kita selesaikan E8 Disini E8 Ini orange Ya E8 Ini orange PEDS Exact Tapi Highest silver Apa yang terjadi Pada E8 Not eligible Gak dapet E9 Apa kabar E9 S9 Disini Posisinya Ada yang 7 Ada yang 8 Ada yang 6 Ada yang 2 S9 Dapet 6 Katanya Oke Kakak-kakak Yang tersayang Ini dia Highestnya Silver Kalau udah Highestnya Silver Pernah silver Atau Dia Silver Ini Kepotong Ya Jadi Punyanya 2 Yang ini juga Gak bisa di Pass up Jadi sisa 2 Benar Yang ini juga Gak bisa di Pass up Kenapa Ini silver Ini highestnya Silver Jadi Si E9 Punya 2 Star elite Ya Dapetnya berapa Kepotong Benar Kepotong Disini Kepotong Disini Oke Kemudian S10 Gimana S10 S10 Iya Gak dapet ya Gak eligible Karena dia Downrank Downrank Senior Star Ada lagi Ada lagi Ada lagi Ini kita punya NS1 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 Nih Disini Kelihatan Pointernya Saya Apakah dia punya Star elite Atau Star silver Bond NS1 Kelihatan ya Pointernya saya Disini ya Di atas S1 Ada berapa Ada berapa Ini New silver Jadi Di November Dia Exec Di Desember Dia New silver Banyak yang Jawab 2 Dan itu adalah Jawaban yang Benar Nah Di Januari Dia masih Eligible gak Untuk ikut Executive Elite Gak bisa ya Oke Lanjut Berikutnya Ini ada NS2 Disini Kelihatan gak NS2 Disini NS2 Punya Star silver Bound NS2 Ada dua Apa satu Apa tiga Ada dua ya Yang ini karena Dia gak 120 PV Ini bisa Di pass up Ke atas Ya Oke Well done Dua ya Dua Saya pindah Sekarang Jadi kira-kira Ini botosnya Berkisar dari Angka-angka ini Ada yang 500 ribu Ada yang 1 juta Ada yang Eligible Oke Eksekutif Elite-nya Nah Kenapa Kenapa harus bergabung Mengapa harus Mengedukasi Star Elite Kepada Semua brand Partner baru Yang bergabung Mengapa Eksekutif Elite Harus bersama-sama Dengan timnya Berupaya Mengedukasi Semua brand Partner yang baru Bergabung Untuk bisa mengikuti Program Star Elite Yang pasti Industri MLM Seperti yang Living Itu Untuk berkembang Membutuhkan Pola-pola Untuk Maju bersama-sama Membutuhkan Behavior yang Positif Jadi Insentif Program Star Elite Ini dilakukan Selama 3 bulan Dengan tujuan Teman-teman semua Bisa menciptakan Behavior Aktivitas Bisnis yang Sehat Oke Dari mana Behavior itu Mengedukasi Produk PEP-nya Diterima Diedukasi Memastikan Semua PEP Oil-nya Digunakan Gak cuman Lavender Pepper Memastikan Edukasi Tentang PEP Gak cuman Tentang Diffuser Bisa digunakan Secara topikal Bisa Diblend Dan sebagainya Oke Dengan Adanya Behavior Yang sehat Itu Maka Pondensi Bisnisnya Lebih kuat Kenapa? Karena Semua orang Menggunakan Produk Tipid Order IR Dan Ketika Eksekutif Yang Existing Saat ini Mengedukasikan Setiap Brand Partnernya Senior Starnya Dan Starnya Menyaksikan Pola-pola Edukasi Itu Maka Apa yang Dilakukan Akan Ditiru Oleh Star Dan Senior Starnya Ini Efek Domino Dalam Perkembangan Struktur Dan Komunitas Di Bisnis Seperti Young Living Komunitas Seperti Hardcore Oiler Di Young Living Itu Semuanya Look up Ke Uplinenya Ke Team Partnernya Apa yang Dilakukan Apa yang Diucapkan Behaviornya Kemungkinan Besar Melihat Kepada Leadernya Dan ketika Dia melihat Itu Dia mendengar Dia menyimpan Di memorinya Itu lagi yang akan Disampaikan Dan diwariskan Kepada brand Partner Brand Partner Berikutnya Dan Insentif Program Tiga Bulan Ini Diharapkan Menjadi Momentum Untuk Bisnis Growth Jadi Yang awalnya Mungkin Meraba-raba Polanya Sebaiknya Seperti Apa Edukasinya Sebaiknya Seperti Apa Tidak Sungkan Sungkan Lagi Tidak Malu Malu Lagi Untuk Memanfaatkan Momentum Ini Karena Ini Bukan Hanya Tentang Diri Kita Pribadi Tapi Tentang Setiap Brand Partner Yang Baru Bergabung Kita Bisa Melakukan Sesuatu Ya Kata Ibu Susi L8 Nangis Di Pojokan Oke Kayaknya Tadi Ketutupan Screen Saya Penuh Dengan Kolom Chat Dan Wajah Saya Sendiri Oke Jadi Ini Semoga Bisa Dimaknai Oleh Setiap Kita Bukan Berarti Senior Star Dan Star Tidak Bisa Ikut Tapi Eksekutif Bisa Menggandeng Semua Senior Star Dan Sarnya Untuk Melihat Pola-pola Edukasi Kita Ngomong Apa Yang Efektif Dan Efisien Tentang IR Sejak Awal Tentang Bahwa Setiap New Brand Partner Itu Bisa Kalau Yang Memang Punya Keinginan Untuk Mencari Second Income Dimana Semua Orang Pasti Happy Jika Bisa Mendapatkan Penuh Sejak Awal Jika Ini Bisa Diedukasikan Sejak Semula Tentunya Akan Menjadi Momentum Yang Menggembirakan Oke Kemudian Ini Bagaimana Dengan Highest Rank Silver Yang PTS Executive Tadi Ada Banyak Silver Saya Lihat Yang Di Masa Lalu Pernah Achieve Silver Tapi Sekarang PTS Executive Dia Tidak Eligible Untuk Ikut Ini Apakah Dia Bisa Melakukan Sesuatu Banyak Banyak Coba Lihat Di bawah Apakah Saya Punya Eksekutif Yang Bisa Saya Ajak Mengedukasi Sama-sama Semua Brand Partner Barunya Kemudian Terciptalah Star Elite Dimana Mungkin Di Masa Lalu Dia Bisa Achieve Silver Dengan Dua Lek Kualifikasi Masih Masih 4.000 Tapi Di Kondisi Dia Eksekutif Saat Sekarang Ini Dia Tidak Punya Dua Kualifikasi Untuk Silver Itu Dengan Mengedukasi Semua Eksekutif Ataupun Brand Partner Baru Yang Tidak Ada Eksekutif Di Bawahnya Sepertinya Dia Tidak Kebagian Eksekutif Elite Bonus Tapi Jika Ada Eksekutif Di Bawahnya Maka Eksekutif Itu Yang Akan Mendapatkan Nah Kalau Kita Lihat Dari Setiap Lek Akan Ada Peningkatan OGV Bukan Ini Terjadi Dari Bawah Jadi Ini Organik Kalau Kita Bilangnya Terjadi Dari Bawah Dan Organik Akan Berdampak Kepada Grand Total OGV Semua Star Elite Happy Karena Dapat Star Silver Bound Bulan Pertama Sebagai Star Elite Mempertahankan Dua Bulan Dapat Lagi 25 Dollar Star Silver Bound Semua Brand Partner Yang Baru Happy Bisa Secepat Mungkin Merasakan Bonus Dan Komisi Yang Disediakan Oleh Yang Living Karena Sejak Awal Diajarkan Struktur Fondasi Menjadi Star Semua Yang Happy Akan Melakukan Hal Yang Apa Mereka Terima Sebelumnya Mereka Jadi Star Jadi Brand Partner Dengan Highest Rank Silver Yang Executive Yang Mengedukasi Leader Executive Untuk Menciptakan Star Elite Sebanyak Banyaknya Akan Menjadi Booster Untuk Kembali Rerank Sebagai Silver Artinya Silver Itu Semua Yang Baru Brand Partner Silver Yang Living Ada Berbagai Bonus Yang Berbeda Yang Disediakan Untuk Setiap Tahapan Perkembangan Seorang Leader Jadi Ketika Seorang Pet Executive Yang Pernah Jadi Silver Kemudian Menjadi Silver Lagi Walaupun Mungkin Merasa Bahwa Saya Udah Gak Bisa Gak Eligible Untuk Eksekutif Elite Once Di Rerank Silver Lagi Ada Banyak Hal Yang Bisa Kembali Dapatkan Diantaranya Adalah Bonus Generasi Pribadi Oke Jadi Kalau Kita Lihat Tadi Banyak Sekali Yang Masih Baru Kalau Kita Lihat Income Disclosure Statement Yang Living Ini Tentang Pendapatan Tahunan Semua Brand Partner Di Seluruh Dunia Sepanjang Tahun 2020 Jadi Untuk Peringkat Star Oke Buat yang Interest Sama Bisnis Saya ingin Menyampaikan Pendapatan Tahunan Tertinggi Yang Bisa Didapatkan Oleh Seorang Star Itu Ada Di Angka 3.400an Ini Harus Dibagi 12 Kemudian Rata-rata Ada Di Angka 217 Median 124 Dollar Oke Artinya Bagi Yang Memang Interest Ingin Membangun Bisnis Sejak Awal Tanya Tanyain Enrollernya Tanya Tanyain Leadernya Untuk Memahami Ini Semua Dan Ini Bisa Dicapai Sejak Awal Oke Dan Untuk Silver Eksekutif Ini Juga Ada Highest Ataupun Average Income Yang Bisa Dicapai Kalau Ada Yang Mau Tahu Silver Itu Rata-ratanya 15 Jutaan Per Bulan Namun Kok Ada Income Terendah Income Tertinggi Dan Income Rata-rata Kok Bisa Beda-beda Tergantung Beberapa Hal Berapa Jam Kita Alokasikan Waktu Untuk Edukasi Tim Dimana Kita Tinggal Kemudian Skill Lalu Juga Bentuk-bentuk Edukasi Kita Frekuensinya Berapa Lama Kita Ada Di Daerah Geografi Mana Terus Kita Memanfaatkan Message Atau Tidak Untuk Meleverage Sharing Tentang Produk Yang Living Kita Itu Semua Mempengaruhi Walaupun Rangnya Sama Bonus Dan Income Bisa Jadi Berbeda-beda Tergantung Banyak Hal Tadi Saya Ngerjain Empat Jam Seminggu Kak Alisa Ngerjain Income Walaupun Kami Sama-sama Eksekutif Misalnya Oke Jadi Data Ini Kita Sajikan Untuk Memperlihatkan Kepada Kakak-kakak Semua Dengan Rang yang Sama Efort Yang Beda Jam Kerja Yang Beda Jumlah Edukasi Yang Berbeda Hasilnya Tentu Saja Bisa Berbeda Walaupun Peringkatnya Sama Oke Jadi Salah Satu Tujuan Utama Keberadaan Program Elite Ini Adalah Untuk Ngedrive Behavior Ngedrive Habit Dan Sebuah Kultur Yang Baik Itu Akan Bisa Diciptakan Jika Habit Itu Terjadi Minimal 90 Hari Program Ini Tiga Bulan Dan Diharapkan Setelah Tiga Bulan Berlalu Apa Yang Sudah Dilakukan Secara Positif Diedukasikan Diduplikasikan Secara Positif Dilanjutkan Oleh Semua Brand Partner Baru Tadi Yang Sudah Berhasil Mencapai Star Silver Bound Oke Jadi Disini Contohnya Platinum Supaya Diagramnya Bisa Melebar Perubahannya Ketika Ketika Edukasi Sejak Awal Kita Lakukan Bagaimana Semua Brand Partner Baru Di Informasikan Tentang Penggunaan Produk Secara Efektif Dan Efisien Pindah Ke Core Product Yang Lain Seperti Ningsia Bloom Skincare Yang Lainnya Oil Untuk Emosi Kita Punya Oil RDT Bisa Sampaikan Bahwa Essential Oil Tidak Hanya Tentang Diffuser Ada Banyak Hal Yang Dilakukan Mulai Dari Ujung Kaki Sampai Ujung Rambut Dan Juga Di Rumah Semua Orang Bisa Menggunakan Semua Anggota Keluarga Bisa Menggunakan Maka Efeknya Itu Akan Dari Bawah Ke Atas Dari Bawah Ke Atas Dan Ketika Kita Lihat Ada Banyak Yang Distributor Jadi Star Star Jadi Senior Star Eksekutif Jadi Silver Seperti Ini Maka Rang Saya Pribadi Sebagai Seorang Wider Itu Hanya Persoalan Waktu Saja Maka Ketika Fondasi Bisnisnya Terjadi Ini Seperti Efek Domino Seperti Efek Domino Seperti Itu Kita Lanjut Ke Bagian Yang Paling Menarik Pengumuman Dan Pemberian Hadiah Misal Eksekutif Dan Star Elite Di Desember Di Tanggal 22 Januari Korporat Akan Mengirimkan Mail CIM Pengumuman Di Tanggal 22 Januari Untuk Pemenang Lalu Di Tanggal 22 Januari Juga Setiap Qualifier Eksekutif Dan Star Elite Akan Menerima Email Pribadi Nah Di Tanggal 22 Sampai 25 Akan Diberikan Tanggal Waktu Pengisian Jot Form Pengisian Data Untuk Pembayaran Hadiah Melalui OvoCash Di Tanggal 28 Januari Jadi Misalnya Pemenang Januari Gimana Di Tanggal Yang Sama Di Bulan Februari Akan Dapat Email Kemudian Di Tanggal 28 Februarinya Akan Mendapatkan Hadiah OvoCash Lalu Jot Formnya Itu Minta Diisi Sebelum Tanggal 25 Januari Jika Tertunda Hadianya Juga Akan Tertunda Karena Finance Itu Punya Flow Kerja Yang Harus Diikutin Untuk Eksekutif Elite Hanya Perlu Mengisi Jot Form Satu Kali Saja Jadi Pertama Kali Eligible Di Desember Di Januari Februari Di Eligible Lagi Cukup Mengisi Biarkan Satu Kali Saja Kemudian Tadi Sudah Hadiah Diberikan Dalam Bentuk OvoCash Jadi Monggo Bagi Yang Belom Silahkan Download Aplikasi Ovo Silahkan Convert Ovo Upgrade Menjadi Ovo Premier Kenapa Karena Ovo Yang Biasa Itu Cuman 2 Juta Batas Saldonya Tadi Kan Kita Udah Ngelihat Contoh Contoh Kemungkinan Akan Banyak Yang Lebih Dari 2 Juta Untuk Itu Kita Perlu Upgrade Ovo Premier Karena Dia Punya Batas Saldo 10 Juta Ini perlu Dibahas Tentang Kaki Ini perlu Dibahas Tentang Intinya Begini Saya Mau Dudur Disini Kenapa Kita Bahas Tentang Kaki Disini Ini Jadi Untuk Jadi Star Silver Bounce Star Silver Bounce Executive Silver Bounce Silver Silver Bounce Itu kan Ada Persyaratan Kaki Yang Didefinisikan Sebagai Kaki Puncaknya Harus Punya Minimal 100 PV Jadi Kalau kita Lihat Disini Ini Ada Star Punya Dua Kaki Yang Satu Puncaknya Ada Di level 1 100 PV Tapi Di kaki Kedua Level 1 50 Level 2 50 Ini Tidak Bisa Jadi Puncak Kaki Maka Puncak Kakinya Mana Ada Di sini Ada Di level 3 Oke Kemudian Tadi Boleh Saya Coba Refresh Kembali Recall Memory Kembali Star Silver Bond Itu Syaratnya Dua Leg Berapa OGV Dua Leg Masing-masing 200 OGV Pertanyaan saya Si star ini bisa dapat star silver bound gak? Dua leg 200 OGV Dia bisa dapat star silver bound gak ini? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak OGV-nya 500 sih Serat legnya dia masuk gak? Kaki pertama tidak Oke Saya kasih lihat ya Star silver bound itu harus punya dua leg minimal Setiap legnya 200 OGV Ini 200 OGV Kaki satu Oke Ini 200 gak di kaki satu? Ini Kaki satunya eligible ya Oke Kaki duanya nih Kaki duanya Ini gak bisa jadi puncak kaki Ini gak bisa jadi puncak kaki Karena kurang dari 100 Puncak kakinya baru ada di level 3 Pertanyaan saya Ini kan terbelah ya jadinya Kocar kacir 500 Ini kan terbelah ya Nah Adakah leg keduanya yang 200 OGV guys? Ah ah Kebelah Gak bisa gak nyampe Pertanyaan saya lagi kembali ke pertanyaan awal Ini dia bisa qualified gak? Star silver bound Enggak ya Nah saya mau info kakak-kakak sekalian Ini part yang penting Untuk memastikan puncak kakinya 100 Karena Ada banyak Yang gagal achieve star silver bound Gara-gara ini Kenapa? Dia pikir ini Ini udah aman Ya kan? Kalau di jumlah ini udah lebih dari 200 Ini udah lebih dari 200 Dia bisa achieve star silver bound Tapi sekali lagi Persyaratan leg Dua leg Minimal 200 OGV-nya gagal Karena leg kedua dan ketiga yang terbentuk nih Ini kan jadi leg dua dan leg tiga kan? Ini cuma 150 Gitu Jadi Di VO ini bisa dilihat Kita lihat level satunya OGV-nya 300 400 Tapi level satunya cuma 50 Kita harus klik lagi Untuk memastikan puncak kakinya Ada di mana Supaya Memastikan dia achieve Star silver bound Oke Yang disini paham gak? Ini bagian paling krusial sebenarnya Bagaimana semua leader Memastikan star elite Yang terjadi itu Qualified untuk star silver bound Tidak ada yang kelewat Puncak kakinya sering skip ya Edukasikan sejak awal Ini bisa aja ada di level 3 Tapi ini harus 200 tetap OGV setiap legnya Oke Sebelumnya terjadi lagi ya So Ketika you empower people You are not influencing Just them You are influencing All the people They influence Jadi ketika Kakak-kakak leader silver Eksekutif Gold Tadi ada platinum Ada diamond juga Saya lihat Mengempower semua Teman-teman yang ada di timnya Kita gak cuma mengempower Business builder kita Tapi ada siapa di balik Business builder itu Ada berapa keluar Di balik business builder itu Kita mengempower Mereka semua Tanpa terkecuali Oke Yang indang Akika paham Yang belum paham Yang kat S1 S1-9 Tadi Pelan-pelan Ya Terima kasih atas pertanyaannya Masih ada pertanyaan gak Nampas dulu boleh Thank you pertanyaannya yang luar biasa Yang hebat-hebat Banget Tadi teman-teman korporat Tepuk tangan semua Udah boleh As simple as that Kalau bulan ini Ekseknya cuma 100 Gak apa-apa Karena Program elitnya Baru mulai dari Desember Jadi yang penting Di November ini Achieve eksekutif Dulu aja HIS dan PTS Eksekutif Dari Ibu Lius Reni Kalau Star Silverbone baru Tapi diatasnya gak ada Eksekutif elite Star Silverbone tersebut Tetap dapet 500 ribunya Iya Ibu Reni Jadi bonus Star Silverbone Tidak dipengaruhi Keberadaan Apakah ada Eksekutif elite Di atasnya Dari Ibu Ani Misal Ibu Ani di November ini Masih senior star Tapi sudah bisa cetak Star elite Di Desember 4 IR 120 Enroll 1 Walaupun NRA eksek Di Desember Tetap gak eligible Iya Karena NRA Eksek di Desember Baru akan eligible Di Januari Di atasnya Ani Ada Budi Eksek Hanya IR 120 Enroll 1 Tapi tidak cetak Star elite Maka dia dapat Pass up dari Ani Desember, Januari, Februari Masa kualifikasi November Masa capai eksekutif Yes Ibu Mita Kalau pernah down rank November Harus excel lagi Jadi di Desember, Januari, Februari itu Harus paid as eksekutif Biar eligible Eksekutif Elite-nya ya Join di November Terus November star Tapi bukan silver bound Dan Desember star silver bound Berarti eligible Eligible Karena timeline untuk star silver bound itu Dua bulan ya November silver Jadi Desember bisa ikutan Gak bisa Ibu Sisil Karena dia udah jadi silver Jadi eksekutif elite itu Highest dan Badest silver Di Desember, Januari, Februari Kalau lihat terlanjur berantakan Gimana cara nyusun ulang Gak usah disusun ulang Keburu habis waktunya Tapi Ibu pastikan Semua brand partner Yang baru bergabung Teredukasi Tentang star silver bound Kemudian tinggal Diidentifikasi Nanti sama-sama Bersama eksekutif Terdekat di bawahnya Kalau masih star Tapi dia cetak Dua silver elite Dua star elite Maksudnya ya Dia gak eligible Bu Novi Tapi Star-star yang Mengedukasi timnya Untuk jadi star elite Bakal nambah gak OGV-nya Bakal upgrade gak Ya kan Ini hal lain Hal lain Di luar program ini Jadi Ada booster yang terjadi Walaupun dia Belum eksekutif Tapi dia mengedukasi Brand partner barunya Tentang capai ya Capai ya Pada akhirnya OGV-nya growth Jumlah anggota timnya Bertambah Dia akan upgrade Itu masalah Apa ya Efek domino tadi tuh Otober, November, Desember Silver tidak bisa ikut ya Jadi Highest-nya Hanya di eksekutif Tapi Si silver ini Bisa mengedukasi Semua eksekutifnya OGV-nya growth gak nanti Pasti Ya Kalau sudah pernah dapat Star silver bond Tidak bisa ikut Dirinya tidak bisa ikut Tapi dia bisa membina Semua brand partner Barunya Mengedukasi brand partnernya Untuk mendapatkan Star silver bond bonus Dan star elite Ibu Novi'an Jadi jaringan Bawah aja Dibantu Yes Bantu aja Lakukan aja Karena semua yang dari bawah itu Naiknya ke atas Iya Pak ya Kalau achieve star silver bond Di bulan Desember Langsung eligible Jadi star elite Langsung Bener Ibu Evi Evianti Nah Untuk mendapatkan bonus Star silver bondnya Yang 25 dolar Make sure itu Dimaintain di Januari ya Jadi bonus Star elite itu Memang di bulan pertama Capai star silver bond Bulan September Saya star Oktober Saya senior star Bisa ikut gak Eksekutif gak Di November Ya Kalau di November Dia eksekutif Dia bisa ikut Kalau dia belum Dia bisa edukasi saja Edukasi saja Walaupun dia mungkin Gak dapat eksekutif elite Tapi dia bisa uprank Lebih tinggi Ya kan Atau OJV-nya jadi growth Semoga message-nya Bisa Tersampaikan Dan diterima dengan baik ya Bahwa Terlihatnya Memang ini kan Untuk star dan Eksekutif Tapi yang Gak peringkat star Dan gak peringkat eksekutif Pun bisa melakukan sesuatu Untuk growth Gunakan momentum ini Siapapun bisa gunakan Dan sekali lagi Semua yang datang dari bawah Akan Lai ke atas Jadi Setiap Yang melakukan PR-nya dengan sangat baik Cuma masalah waktu Dia akan Mendapatkan hal-hal baik Dari hal baik Yang sudah dikerjakan Semoga menjawab ya Kakak-kakak Band partner semua Oke Kalau udah gak ada pertanyaan lagi Surprisingly Ini hanya selesai Dalam waktu 1 jam 13 menit Keren Kalau udah gak ada pertanyaan lagi Saya akan Counting down Terima kasih atas atensi Pertanyaannya 5 4 3 2 1 Selamat sore Yang Living Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Sampai jumpa lagi di Trending Selanjutnya tetap semangat Sehat selalu Bye-bye Selamat sore Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih.